Meski proses pemilihan Gubernur Jambi tahun 2015 relatif aman dan kondusif, namun berbagai pelanggaran masih saja terjadi di beberapa daerah. Saat ini Badan Pengawas Pemilu Prof. Jambi sejak dibuka secara resmi, tahapan kampanye hingga masa tenang, 3 hari jelang pencoblosan lalu, telah mengantongi 16 laporan pelanggaran pemilu. 16 laporan pelanggaran terdiri dari 1 temuan pelanggaran etika pada saat kampanye, 10 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran disiplin pegawai negeri, dan 3 pelanggaran dengan kategori pidana pemilu. Tapi itu semua diawali dari proses kampanye kemarin, kampanye kemudian masuk ke masa tenang. Jadi dari 16 kategori laporan yang masuk itu, itu satu temuan, kemudian satu etika, kemudian yang administrasi ada sekitar 10 laporan, kemudian disiplin pegawai negeri itu ada 2, yang tiganya termasuk kategori pidana pemilu.